Silahkan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu S.H.S.I.K.M.H telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian, membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya, membiaya-biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan, silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahyu Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sibu Jono, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saudara Apelisno sebagai panitra pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Anggung Republik Indonesia, dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Keputusan Majelis Hakim ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh rakyat Indonesia baik di dalam dan luar negeri telah memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemampanannya. Yang berikutnya adalah bahwa, Tadi ada kurang lebih 13 perbuatan Perdisambo yang berhasil saya catat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim. Pertama, Perdisambo merencanakan skenario pembunuhan bersama Putri Candrawati, dan juga Kuatma'ru maupun Rik Rijal. Yang kedua, menjanjikan keselamatan kepada eksekutor, karena dia akan diprobam. Jadi dia bisa menjamin bahwa pembunuhan terencana itu akan mulus, dan tidak tersentuh hukum. Yang ketiga, memerintahkan menembak untuk para dari Chad Eliezer. Yang berikutnya adalah ikut serta menembak Joshua, karena peluru yang ditembakkan oleh para dari Chad Eliezer tidak sebanyak yang mengenai tubuh daripada almarhum Joshua. Yang berikutnya adalah, yang kelima, memerintahkan merusak barang bukti dan CCTV. Kemudian, yang berikutnya adalah, memerintahkan merusak atau mencuri di PR, mencuri di PR-nya CCTV. Yang berikutnya adalah, memerintahkan merusak barang bukti lainnya, termasuk menyembunyikan barang-barang bukti seperti handphone dan laptop sampai hari ini belum bertemu atau belum ditemukan. Yang berikutnya adalah, memerintahkan untuk mencuri uang Joshua pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian adalah, menyuap atau korupsi. Kemudian, yang berikutnya, berbohong dan mengajari berbohong. Yang berikutnya adalah, melakukan obstruction of justice. Berikutnya adalah, merekayasa peristiwa. Yang berikutnya, mempitnah almarhum Joshua dengan mengatakan dia memperkosa dan mengancam membunuh PC di Duren 3. Kemudian, pindah skenario menjadi kemagelang tanggal 4, kemudian pindah menjadi tanggal 7, karena semua kita patahkan. Kemudian yang ke-13, menyuruh saksi untuk berbohong dan juga mengancam saksi-saksi agar tetap berbohong. Kemudian, yang terakhir adalah, membohongi atau menipu atau ngeprank, Presiden, DPR, MPR, Institusi Kepolisian, kemudian Kapolri, Kompolnas, dan lembaga-lembaga terkait, Komnas HAM, Kompolnas, semuanya dibohongi. Baik, para sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini, saya coba mereaksi beberapa video terkait fonis hukuman mati terhadap terpidana Freddy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Seperti kita ketahui bersama, bahwa fonis hukuman mati telah diputuskan oleh hakim, namun, pakar hukum pidana mengingatkan agar masyarakat Indonesia jangan dulu senang dengan putusan ini, karena bisa saja putusan ini tidak berlaku mutlak, karena ketika rancangan undang-undang kitab undang hukum pidana disahkan bisa saja seorang yang sudah diputuskan hukuman mati bisa beralih menjadi 20 tahun penjara atau bisa juga seumur hidup. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu akan dialami oleh terpidana Pak Freddy Sambo. Mari kita saksikan cuplikan beritanya. Kang Asep, kalau Kang Asep melihat, menilai apakah fonis hukuman mati terhadap Freddy Sambo ini berlebihan atau ini sudah sesuai dengan fakta hukumnya? Ya, sering saya katakan kan di awal juga, kalau saya hakimnya saya matiin, itu kalimat. Tapi kan detik-detik terakhir kita khawatir ada perubahan-perubahan. Kalau istilahnya Pak Mahmud ada gerilia. Cuma saya bilang saya kata hormati, kita hargai, kita percaya majelis. Ternyata majelis mengikuti hati nuraninya. Jadi saya sangat, walaupun maaf dengan segala hormat, pertimbangannya agak muter-muter kesalahan kemarin. Tapi kan bagi kita, bagi publik, bagi semua rakyat Indonesia, buat keadilan tegakan. Artinya dikenakan hukuman maksimal. Walaupun mungkin bagi saya juga, rakyat Indonesia jangan dulu bergembira. Kita sebenarnya syukur hukuman mati. Kenapa tidak boleh bergembira? Kenapa tidak boleh bergembira? Karena KUHP yang baru mengatur. Kalau orang menjatuhkan hukuman mati, hukuman mati bisa berubah. Karena hukuman mati ini hukuman alternatif. Jadi tiga tahun nanti akan kemudian tiga tahun sudah berlakunya. Artinya 2025 ya. 2025 itu KUHP yang baru itu berlaku itu disebutkan. Orang menjalani hukuman mati. Kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun bisa berubah hukumannya. Menjadi? Ya berubah. Bisa seumur hidup bisa 20 tahun. Kalau 20 tahun nampak revisi-revisi ujungnya mungkin penjalanan cuma 15 tahun. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang sekarang senang jangan senang dulu. Katakan ini kan ada banding. Anggap lantai dikuatkan oleh banding. Tolak banding. Katakan dikuatkan kasasi atau melaksanakan PK. Pasti dilakukan. Orang tidak mungkin tidak melakukan. Satu itu. Kedua ada undang-undang gerasi. gerasi itu mengatakan kalau orang dihukuman tinggal jukan gerasi eksekusi belum dilaksanakan. Jadi setidaknya ada dua undang-undang. Undang-undang gerasi dan KUHP yang baru. Nah itu yang memang sekali lagi sebenarnya kita berbahagia berbangga Alhamdulillah Haleluya Puji Tuhan ya sesuai dengan harapan publik bahwa ini harus dihukum maksimal. Karena tadi dulu saya katakan kan kenapa harus dihukum maksimal dia menjebakkan meninggal. Ada cops kepolisian nama baiknya hancur. Kedua suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya tidak bisa langsung memutus menjatuhkan pidana mati tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun.